Untuk pertanyaan ketiga, Assalamualaikum Buya, saya santri hafal Quran 30 juz, istri saya juga santri, saya sering stres saat kebutuhan batin saya selalu ditolak istri, saya sering melakukan perbuatan dosa dengan mengeluarkan sendiri saking saya tidak bisa dan sangat sulit menahan syahwat, setiap dinasihati selalu membalikan bahwa nafkah lahir saya kurang, jadi istri berasumsi tidak wajib melayani jika nafkah lahirnya sedikit Mohon arahannya Buya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Begitulah, jika salah, letakkan rambu-rambu rumus hidup berumah tangga Rumah tangga, kata Imam Ali, bukan memperbudak, tapi justru sebaliknya Jadikanlah dirimu budak pasanganmu, siap mengabdi Yang sering kami sampaikan, jalankan kewajibanmu jangan banyak menuntut Rumusnya sudah tidak benar Kalau seandainya suaminya tidak memberi nafkah dengan sempurna Itu kan nafkah lahir, tapi jangan sampai batin tidak indah dong Masa hubungan suami istri kok hubungannya kok sama pemberian kok rendah sekali Mana cinta yang dibangun selama ini Ya karena dia tidak mengerti hidup yang benar Jadi dendam bales-balesan, karena suami kuat, nafkahnya kurang maka saya jarang melayani Oh berarti dia merendahkan dirinya setiap pelayanannya nilainya uang Bukan cinta dan pengabdian yang agung Tapi kalau ngerti makna pengabdian, tidak perlu Bahkan mungkin karena suaminya memang tidak mampu, saya akan cukupi Saya cerdas Itu teman saya sudah enggak punya suami Atau misalnya, atau apa Suaminya ini, tapi suami saya masih memberikan kesenangan padaku Lah kalau hubungan dengan pasangan tidak dianggap sebuah kesenangan yang indah Terus bagaimana hidup itu Yang menjadikan tidak indah karena kekotoran hati Tuntut-tuntutan Di sisi lain memang sebagai suami tolong Jangan sampai jadi pemalas Alasannya ngaji ngapalan Quran, ulang-ulang Al-Quran misalnya Lalu tidak menjadi nafkah, ya haram itu Pergi ke pasar, ulangnya di pasar sana sambil jualan Ya boleh Atas nama agama, atas nama dakwah Wah mau ikut dakwah dengan Bu Yahya Enggak ngasih nafkah Anda kurang ajar kepada istri Yang kami sebutkan tadi, istri harus tabah dan sabar Itu ketika menemukan suami Dalam keadaan apapun tetap kita harus menguatkan hatinya Jangan main tuntut Tuntut tidak indah Suami jangan banyak menuntut juga Maka lakukan kewajibanmu Sebagai suami dia berusaha keras untuk mencari Rizki Semampunya Kewajibannya mencari Bukan memberi Anda harus paham makna ini Kalau anda sudah mencari sebagai seorang lagi Kerja keras, batik tulang Gak dapat duit Sudah dapat, hilang lagi Istri kelaparan, anda gak dosa Kenapa? Anda sudah berusaha mencari Ternyata gak dapat Lalu gimana? Ya istri faham Abang gak punya duit ya Tenang aja Aku masih punya simpanan Itu bisa saja seperti itu Indah hidup Yang penting kita saling mencintai abang Begitu juga sebaliknya Jangan Kurangnya pelayan dari pasangan Juga menjadikan kita sebab melakukan keharoman Misalnya Tingkatan-tingkatannya Gara-gara mungkin jarang ketemu dengan istrinya Langsung dia melakukan dengan perempuan lain Na'udhu Billah Itu setan telah pandai menjerumuskannya Atau seorang perempuan Ternyata Na'udhu Billah Mungkin karena suaminya kurang perhatikan dan sebagainya Lalu dia Lalu dia Melakukan keharoman dengan laki-laki Dia terkutuk Sudah punya suami Karena dia biasa hidupnya adalah main tuntut Apalagi jika suaminya juga orang yang memenuhi hak-haknya Dan seterusnya Baik ayo kita bangun hidup ini adalah Untuk menggapai keindahan Sederhana Gunakan rumus seperti itu Lakukan kewajibanmu Jangan banyak menuntut Suami punya kewajiban memberi nafkah Berusaha Jangan menuntut Istriku harus begini Begitu Tidak Kalau ternyata suaminya tidak Istrinya tidak memberi Itu adalah cacat di dia Memelayani suami Dia mampu kok tidak memberi Seorang suami bisa memberi nafkah kepada istri Kok tidak memberi Dia cacat di sang suami Ada duit tapi tidak memberi nafkah Wah ini gila dia Ada suami Punya uang Ongkang-ongkang Alasannya pengacian biasanya Saya tegur terus Pengacian Sehingga tidak cari nafkah Istrinya suruh beri ke pasar Ini kertaruan Kadang-kadang saya gemesnya sama orang ini Tak bilang Kerbo saja tidak begitu Anda tahu Kerbo suami istri Masih lumayan cari makan sendiri Tidak ada ngomong Yang Tolong makanan lu buat aneh ya Tidak ada kerbo laki-laki ngomong begitu Tidak ada Buat kandang tidak ada kerbo ngomong Ayang Patungan dok Buat kandang tidak ada Makanya kalau laki-laki Tidak mau berusaha Pengangguran Hanya numpang di istri Kalah sama Kerbo Di sisi lain Kalau ternyata suamimu Wahai hamba Allah Yang soleh Ternyata ada kekurangan Sudah berusaha tapi tidak bisa Ada orang nafsanya bangkrutan kan Ada Besarkan hatinya sayang Kamu bangsa usaha Tapi sudah berusaha Tetap gagal Jangan sedih Kan ada Adik Adik apa gimana? Ayang? Jadi bikin hidup itu indah Semoga Allah memberikan keindahan Dalam kerumah tangga kita Bahagia dunia hingga di akhirat Jangan lupa bersalawat Kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W 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 S.A.W